Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas Berita teraktual, terhangat Dan sedang menjadi perbincangan Publik. Sahabat NJ Channel Kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto Yang dipecat oleh Ikatan Dokter Indonesia Ini berita yang sangat mengejutkan Karena sebagaimana Kita tahu bahwa Terawan Agus Putranto ini adalah Mantan Menteri Kesehatan Namanya juga Menteri Beliau adalah pernah berjasa Kepada Republik ini Tetapi ini sangat naif Di mana kabarnya Pak Terawan ini dipecat Dari IDI. Lalu apa Alasan kuat kenapa Dokter Terawan itu harus Dipecat atau diperhentikan Dari Ikatan Dokter Indonesia Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat Berita yang satu ini Kita ambil berita Teman-teman dari Tribunnews.com 5 alasan Terawan dipecat dari IDI Dinilai tak beretikat baik Sepanjang 2018-2022 Dokter sekaligus Mantan Menteri Kesehatan Dokter Terawan Agus Putranto Dipecat dari Keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia Atau IDI Seperti yang dilangsir Tribunnews.com Sebelumnya Keputusan ini merupakan Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia MKEK IDI Seperti diberitakan Tribunnews.com Sebelumnya Keputusan ini merupakan Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia MKEK IDI Lantas apa yang menjadi Penyebab Terawan Dipecat Berdasarkan surat edaran Berkop Surat Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia Yang diterima Tribunnews.com Berisi tentang Penyampaian hasil Keputusan MKEK Tentang Dokter Terawan Agus Putranto SPRAD Surat itu bertuliskan Jakarta 8 Februari 2022 Yang ditujukan Kepada Ketua Umum PBID Berisi mengenai Hasil Keputusan MKEK Setelah Rapat Pleno MKEK Pusat IDI Pada 8 Februari 2022 Adapun rapat itu Mempertimbangkan Rapat Koordinasi MKEK Pusat IDI Bersama MKEK IDI Wilayah Dan Dewan Etik Perhimpunan Pada 29-30 Januari 2022 Khususnya Pada sesi Dokter Terawan Di poin Di poin kedua MKEK Pusat IDI IDI meminta Kepada Ketua PBID Segera melakukan Penegakan Keputusan MKEK Berupa Pemecatan Tetap Sebagai Anggota IDI Tertulis Di dalamnya Hal itu Dikarenakan Dokter Terawan Dinilai melakukan Pelanggaran Etik Berat Serius Etikal Misconduct Serta Tidak Melakukan Etik Baik Sepanjang 2018 Sampai 2022 Ada 5 Poin Alasan Kenapa Dokter Terawan Harus Dipecat Dari IDI Yang Pertama Yang Bersangkutan Belum Menyerahkan Bukti Telah Menjalankan Sanksi Etik Sesuai SKM Kek Nomor 009320 Keputusan Garis Miring 02 Tahun 2018 Tertanggal 12 Februari 2018 Hingga Hari Ini Kedua Yang Bersangkutan Melakukan Promosi Kepada Masyarakat Luas Tentang Vaksin Nusantara Sebelum Penelitiannya Selesai Tiga Yang Bersangkutan Bertindak Sebagai Ketua Dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia Yang Dibentuk Tanpa Melalui Prosedur Yang Sesuai Dengan Tata Laksana Dan Organisasi IDI Dan Proses Pengesan Di Muktamar Keempat Menerbitkan Surat Edaran Nomor 163 Garis Miring AU Garis Miring SEKR Titik PDSRKI Garis Miring 12 Garis Miring 2021 Tertanggal 11 Desember 2021 Yang Berisikan Instruksi Kepada Seluruh Ketua Cabang Dan Anggota PDSRKI Di Seluruh Indonesia Agar Tidak Merespon Ataupun Menghadiri Acara PBID Kelima Yang Bersangkutan Telah Mengajukan Permohonan Perpindahan Keanggotaan Dari IDI Cabang Jakarta Pusat Ke IDI Cabang Jakarta Barat Yang Salah Satu Saratnya Adalah Mengisi Form Mutasi Keanggotaan Yang Berisi Pernyataan Tentang Sanksi Organisasi Dan Atau Terkena Sanksi Ikatan Dokter Indonesia Nah Itu Teman Teman Ada Lima Poin Ada Lima Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Dokter Terawan Agus Putranto Kalau Kita Melihat Dokter Terawan Ini Kita Ingat Teman Teman Pencetus Vaksin Nusantara Beliau Adalah Dokter Terawan Ini Adalah Kontribusi Anak Bangsa Putra Terbaik Bangsa Yang Mampu Memberikan Solusi Terkait Cara Mengatasi COVID-19 Salah Satunya Dengan Vaksin Maka Terawan Agus Putranto Ini Adalah Salah Satu Orang Penggagas Pencetus Terkait Vaksin Nusantara Dan Itu Sudah Melakukan Penelitian Dan Bahkan Sudah Melakukan Vaksin Kepada Masyarakat Yang Kemarin Telah Vaksin Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Terkait Peran Peran Yang Dilakukan Oleh Pak Terawan Agus Putranto Kemudian Yang Kedua Yang Tidak Kalah Penting Terkait Terapi Cuci Otak Jadi Inovasi Terapi Cuci Otak Yang Dilakukan Oleh Terawan Agus Putranto Ini Ada Terbosan Baru Terkait Kesehatan Jadi Banyak Hal Yang Dilakukan Oleh Pak Terawan Agus Putranto Yang Merupakan Seorang Dokter Beliau Juga Purna Wirawan Anggota TNI Yang Berkarir Di Bidang Kesehatan Jadi Banyak Kontribusi Yang Diberikan Oleh Pak Dokter Terawan Ini Kepada Bangsa Dan Negara Jadi Kalau Dipecat Oleh Ide Ini Sangat Disayangkan Teman-teman Karena Kalau Sudah Dipecat Tentu Beliau Ini Tidak Bisa Melakukan Praktek Kesehatan Praktek Pengobatan Dan Tenaga Beliau Itu Sangat Diperlukan Oleh Bangsa Dan Negara Ini Karena Keahlian Beliau Yang Luar Biasa Teman-teman Karena Dengan Adanya Beliau Berperan Aktif Dalam Pengobatan Kepada Masyarakat Tentu Ini Sangat Membantu Masyarakat Itu Sendiri Banyak Orang-orang Yang Sudah Sembuh Dengan Tangan Dingin Yang Dilakukan Oleh Dokter Terawan Agus Putranto Dan Kalau Hari Ini Diberhentikan Tentu Akan Menghambat Terkait Kerja-kerja Kesehatan Yang Dilakukan Oleh Beliau Dokter Terawan Itu Teman-teman Yang Kita Bisa Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima